Intro Kematian Isshiki Oshusuki merupakan kejadian yang sangatlah tidak terduga Dimana ia adalah seorang Oshusuki hebat yang mati akibat dibodohi oleh Kawaki atau wadahnya sendiri Pada saat itu Isshiki sangatlah yakin bahwa sebelumnya ia sudah benar-benar menanamkan segel karma kepada Kawaki Dan yang terjadi adalah bahwa Kawaki menggunakan kagebun sin untuk menipu Isshiki Jadi yang sebenarnya ia tanamkan segel karma itu adalah kepada bayangannya Disini Kawaki dengan lega mengatakan bahwa Isshiki akan mati dibodohi dan juga dikalahkan oleh sebuah wadahnya sendiri Dan pada saat itu masa Yurubishiki telah habis dan ia dinyatakan mati Hal ini bermula saat pertarungannya melawan Naruto ketika memasuki mode barion Kurama menyadari sesuatu bahwa kekuatan ini amatlah besar Akan tetapi Kurama yakin bahwa Naruto masih tidak akan bisa menang melawannya Naruto tentu saja merasa terkejut mendengar ukapan dari Kurama ini dan mengatakan maksud yang sebenarnya Kurama mengatakan bahwa efek samping yang memperpendek hidup kita adalah kuncinya Dikarenakan semua cakra terhubung Kekuatannya sama ini yang muncul dari potongan-potongan kehidupan kita Juga memotong kehidupannya jika bersentuhan dengan dia Isshiki menyadari bahwa masa hidupnya menyusut secara drastis Dan seharusnya ia mempunyai waktu setidaknya 20 jam lagi bahkan lebih Akan tetapi yang sebenarnya yang terjadi adalah Bahwa sisa hidup Isshiki hanya kurang dari 30 menit lagi Melihat situasi yang menguntungkan kepada Naruto Kurama memberitahu kepada Naruto untuk jangan berpikir mengalahkannya Kurama hanya meminta untuk fokus lancarkan serangan seperti petinju mengincar menang dengan keputusan Potong terus sisa hidupnya sebelum milik Naruto habis dan kemudian mati Dalam situasi ini dengan cepat Naruto menyerang Isshiki untuk mengalahkannya Namun Isshiki mampu membalikan keadaan dengan menjatuhkan Naruto Yang membuat Sasuke merasa khawatir Bahwa cakra Naruto terus menerus semakin berkurang Setelah sisa waktu hidup Isshiki hanya tersisa 10 menit lagi Ia benar-benar tidak mempunyai pilihan untuk mempersiapkan Kawaki Isshiki memanfaatkan cakra Naruto yang terhubung dengan Kawaki Sehingga Isshiki bisa merasakan keberadaan Kawaki Kawaki benar-benar khawatir terhadap keadaan Naruto Latas terkejut ketika ia tiba-tiba saja berpindah tempat ke dalam pertempuran Naruto dan juga Isshiki Yang kemudian Isshiki latas bertemu dengan Kawaki Yang hal ini ia lakukan dikarenakan ia memanfaatkan tangan palsu Kawaki yang terhubung dengan cakra Naruto Sehingga Isshiki bisa membawa Kawaki ke tempatnya Naruto terkejut melihat hal ini Yang kemudian Isshiki berterima kasih padanya Dikarenakan ia bisa memanfaatkan tangan palsu itu di saat-saat terakhirnya Bahkan Naruto dan juga Sasuke rela jika ia mati demi bisa mengulur waktu sampai Isshiki kehabisan masa hidupnya Dan yang mereka harapkan bahwa Kawaki bisa benar-benar menjauh dari kejaran Isshiki Ketika Kawaki meleparkan bom asap untuk menyelahkan jejak dari Isshiki Isshiki mengatakan bahwa pengalaman asap tidak akan mempan pada pengguna biakugan Sasuke mengatakan bahwa itu adalah debu mineral yang dapat menghalangi kekuatan mata apapun Dan itu hanya bertahan sampai beberapa menit yang bisa membuat Isshiki kehabisan waktu Dan benar saja Isshiki tidak bisa melihat dan merasakan keberadaan Kawaki yang membuat ia merasa panik Dikarenakan sisa waktu hidupnya sudah kurang dari 4 menit Isshiki harus melakukan sesuatu atau ia benar-benar akan mati jika ia tidak bisa menemukan Kawaki Kehabisan akal membuat Isshiki tidak mempunyai pilihan Ia malah menyerang Naruto dengan kerasnya sekaligus berniat untuk membunuhnya Isshiki mengancam untuk menunjukkan diri Kawaki dalam 20 detik Dan jika tidak ia akan membelah dada Naruto dan juga membunuhnya Isshiki berteriak untuk meminta Kawaki melarikan diri Selama ia tidak peduli dengan kematian Hokage tercintanya Dalam situasi ini Bahkan Sasuke tidak bisa melakukan banyak untuk menyelamatkan Naruto Dikarenakan cakra miliknya juga sudah habis Naruto tetap merelakan dirinya mati Jika itu kematian bagi Isshiki juga Dikarenakan baginya tugas seorang Hokage adalah untuk melindungi semuanya Dan rela untuk berkorban Ketika waktu hanya tersisa 10 detik lagi Dan Naruto yang telah siap untuk dibunuh Kawaki lantas mengingat jasa-jasa Naruto terhadap dirinya Yang telah menganggap dan menyelamatkannya Hal inilah yang membuat Kawaki tidak berniat untuk melarikan diri Dan bertekad untuk menunjukkan dirinya demi menyelamatkan Naruto Dalam situasi ini Kawaki menunjukkan dirinya di hadapan Isshiki Ketika waktu masa hidup Isshiki sudah kurang dari 5 detik Ketika Kawaki menunjukkan dirinya Hal ini membuat Isshiki bangga dan lantasnya menuju dengan cepat Ke arah Kawaki untuk menanamkan segel karma kepadanya Saat Kawaki tertangkap oleh Isshiki Isshiki menanyakan bahwa mengapa ia sangatlah memperdulikan Hokage Kawaki lantas mengatakan bahwa Hokage menjadikanku muridnya Dan dia bilang aku juga punya bakat Mendengar hal ini Isshiki mengatakan bahwa nyatanya kau tidak akan menjadi apa-apa Selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku Kawaki tidak peduli dengan hal itu semua Dikarenakan baginya Dunia tanpa Naruto sangatlah tidak ada artinya baginya Naruto dan juga Sasuke merasa sangatlah panik Ketika mereka melihat bahwa Isshiki akan menanamkan segel karma kepada Kawaki Isshiki lantas mengatakan bahwa dan ini pun juga kenyataan Meskipun kalian semua membuat wadahku menjadi dingin beberapa kali Yang terpenting bahwa sekarang Isshiki akan segera bisa tidur dengan nyenyak Dan sepertinya masa hidupnya telah habis Dan ini nyaris saja Bahkan Isshiki memuji bahwa mereka bisa membuatnya tersudut sejauh ini Ketika Isshiki sudah menanamkan segel karma kepada Kawaki Ia sangatlah dibuat terkejut Bahwa segel karma yang diberikan kepada Kawaki tidak bekerja Ia menanyakan kepada Kawaki bahwa apa yang telah ia lakukan kepadanya Ia sangatlah yakin bahwa sebelumnya ia sudah benar-benar menanamkan segel karma kepadanya Dan yang terjadi adalah bahwa Kawaki menggunakan Kage Bunshin untuk menipu Isshiki Jadi yang sebenarnya ia tanamkan segel karma itu adalah kepada bayangannya Disini Kawaki dengan negah mengatakan Bahwa Isshiki akan mati dibodohi dan juga dikalahkan oleh sebuah wadahnya sendiri Dengan begini semuanya selamat dari kejahatan Isshiki Berkat kepintaran Kawaki untuk menipu Isshiki Semua ini berkat bantuan Naruto yang telah mengajarkan teknika Kage Bunshin pada waktu sebelumnya Dalam hal ini Isshiki dinyatakan mati dan semuanya berhasil selamat Namun kematian Isshiki membuat Isshiki berencana untuk menjadikan anggotanya yang paling setia untuk meneruskan rencananya Dalam Boruto chapter 55 Semenjak kekalahan Isshiki dalam pertarungan antara dia dengan kedua dewa Shinobi selesai Kita diperlihatkan dengan penerus dari Isshiki yang tidak kalah mengerikannya Ekor sepuluh Isshiki masih disembunyikan di tempat yang entah berantah Hal ini dilakukan agar dia bisa menciptakan pohon suci dan juga memanggil klan lain yang berada di seluruh galaksi Pada chapter ini diperlihatkan pewaris atau penerus dari Isshiki Osuzuki yang mana bukanlah alien Akan tetapi dia adalah salah satu anggota dari Kara yang dikenal sebagai kode Dalam Boruto, kode menerima hadiah pemberian dari Isshiki yang membuatnya menjadi mengerikan sama seperti Isshiki Di saat Tim Naruto memulihkan diri dari pertarungan Kode tengah beristirahat di dimensi rahasia di mana ekor sepuluh berada Saat itulah Isshiki memunculkan dirinya di hadapan kode Dan memberitahukan bahwa dia akan segera menghilang Berjalannya penjelasan yang Isshiki terangkan pada telapak tangan kode Diperlihatkan bahwa dia memiliki tanda karma berwarna putih Sangat berbeda dengan apa yang Boruto dan juga Kawaki miliki Isshiki mengatakan betapa sayangnya dia kepada pelayan setianya itu Dia pun berkata bahwa dia akan merindukan kode Karena itulah dia memberikan tanda karma putih tersebut kepadanya Sudah dikonfirmasi bahwa kode adalah percobaan wadah yang gagal Inilah alasan kenapa kode sangat iri kepada Kawaki Dan juga dia merasa bahwa dia hanya suku cadang rongsokan Tanda karma yang ada pada tangan kode diaktifkan oleh Isshiki Yang membuat kode menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya Sekarang kode mampu meningkatkan kemampuannya Dan menjadi Osusuki yang baru Dikarenakan dia menjadi hybrid antara manusia dan juga alien Keinginan Isshiki yang terakhir adalah Membawa Boruto atau Kawaki dan menjadikan mereka sebagai tumbal ekor sepuluh Permintaan terakhir yang Isshiki mau tersampaikan kepada kode Ketika Boruto atau Kawaki dijadikan tumbal ekor sepuluh Maka kode bisa membuat ponsuci kembali Buah dari ponsuci itu akan dimakan oleh kode Sehingga dia bisa mendapatkan seluruh cakra makhluk hidup yang ada dan juga menjadi dewa Disembunyikannya kode di dimensi lain bukan karena Isshiki memperlakukan dia dengan buruk Namun Isshiki membuat rencana cadangan agar dia bisa terkoneksi dengan ekor sepuluh Kodo yang setia kepada tuannya menerima permintaan terakhir tuannya Dia pun bersikeras untuk membunuh Naruto dan juga Sasuke Namun tujuan utamanya tetap membunuh Boruto dan juga Kawaki Dia ingin membunuh mereka semua sebagai bayaran atas apa yang telah mereka lakukan Dan juga sekaligus menjadikan mereka tumbal untuk kekuatan cakranya yang melimpah Para penggemar Boruto pun sangat menentikan kekuatan penuh dari kode Apakah dia akan lebih menakutkan dari Isshiki atau sebanding dengannya? Kita pun masih belum tahu Terima kasih telah menonton!